Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Semua menonton Terima kasih telah 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 menonton Dan di PNBH, tantangan transformasi selalu ada. Ingin kerana kerja untuk mencapai itu. Jadi sebetulnya, kalau kita berbicara di sini, ini adalah kata-kata semuanya. Bagaimana kontrak kerja seorang rektor dengan kemerkiu, dengan diri cender pendanaan, dengan diri cender dikti, itu ditakih terus. Kemudian juga kontrak kerja dengan kemerdiput, mungkin nanti kemeriting tersebut pada saat sudah PNBH, tantangan transformasi. Tuntutan keharusan masuk dalam ranking 50-500 besar universitas dunia. Karena nanti akan di-block rank, PP58 itu akan direvisi, dan akan diberikan block rank 3 bulanan, dan 3 bulanan itu ditarget dalam 1 tahun, 2 tahun ke depan, PTNBH yang bersebelah itu harus meningkat yang masuk dalam 500 dunia. Sementara ini hanya 2, UGN dan UI, dan masih turun terus berbeda. Tahapan yang kami usulkan, itu adalah seperti ini. Tata nilai ITS sebagai bahan awal paling bawah tata nilai ITS. Semua saya pasang di sini. Bagaimana etika integritas, kreativitas, inovasi, eksolensi, kepemimpinan yang kuat, sinergi, kebersamaan dan tahu jawab sosial, itu mendasari semua kita bekerja di ITS ini. Untuk membangun tujuan strategisnya apa? Sebagai fasilitator tridharma yang kuat, pelaksanaan tridharma yang umur, dan seterusnya sampai dengan ayo kita botong royong bareng, untuk bikin sejarah kita bersama, kita isi market, kita mendarai dengan bersama, terus kita cari kesesatuan bersama, mana kita kumpul bersama. Dengan program-program yang seperti ini, semuanya saya paparkan di bawah sampai dengan selesai. Ini keterangan yang sudah saya sampaikan di atas tadi. Bagaimana sinergi? Ini adalah saya melanjutkan program Pak Repel Pak Teknologi, sebelumnya adalah seperti ini. Bagaimana kesesuaian antara remstrak mendinas dengan rekrutan ITS dan kedepan seperti apa? Penguatan GUG-ITS, penguatan GUG-ITS dalam pengujutan universitas riset yang harus 500 dunia tadi. Perintisan desain ITS yang masuk sebagai universitas berkuas internasional, ini semua sudah masuk di dalam pesan usaha ekstra. Dan kemudian ini tahapan pencarian yang saya tuliskan tadi. Jadi, penguatan tetapaduan kompetensi ITS, penguatan sistem pendanaan ITS, penguatan sistem ITS, SDM ITS, penguatan dayas lain regional, pengujutan GUG-ITS. Bukan berarti yang terjual penguatan sistem pendanaan ITS, itu ITS sudah dicetak, bukan jurubu-pemburu di kebun binatan. Kalau kita berburu di kebun binatan, otomatis akan mudah. Minatannya sudah dikerangkai, kita lupai dor-dor-dor mati. Nah, kita ini yang selalu dicetak untuk berburu di hutan luas. Artinya, dalam kompeten besar pendanaan ITS, tidak utamanya kompeten besar SPP. Karena mahasiswa itu sepertinya adalah ibaratnya binatan yang ada di kebun binatan. akan diadakan cara yang lebih elegan. Kemudian, strategi kerja. Semua KPI sudah saya tuliskan di situ. Link and bottom line organization. Saya akan melanjutkan program ini, karena di posisi bawah, sangat dikeluarkan, sudah terasa. Memang ada LBPM, tapi LBPM tentangannya semua ada di jurusan. Dan itulah link and bottom line organization. Dikuarkan yang di bawah, dan diberi energi yang di bawah. Sampai dengan bisa mampu untuk berkolaborasi dengan Instasional. Ini. Tapi ini apa? Penulia standar ngajuan penerjaan PTNBH. Sudah ada di situ. Kita masuk ke PTNBH, itu punya satu prateria. Insya Allah, dua dari tujuh yang sudah ada. Itu sudah tidak memenuhi mengatur PTNBH. Satu, upi. Yang kedua adalah, Usu. Itu jauh di bawah empat yang baru masuk. Sehingga, ada ide yang berikutnya. Dua itu mau di, downgrade untuk tidak menjadi PTNBH lagi. Jadi, jadi PTNBH kembali. Kemudian, persentase rambut yang dilengkapi SOPR, PPN. Saya tulis di situ, harus kita tinggalkan. Belum ada sekarang. Yang berkisul 17.025. Jadi, nanti itu harus terjadi. Dan ini adalah desa yang saya sayang untuk membuat revenue generation. Insya Allah, saya akan mengawali bagian ini dengan, saya audit semua. Lab. Alat lab. Seperti hanya yang pernah saya bergantung untuk TSI. Saya audit semua, pelanggan TSI. Dan kita melangkah ke mana, butuh energi berapa, itu akan jelas. Bagaimana sumber internasional, lab-nya ternyata tidak mencukupi kelayakan untuk bekerja secara internasional. Ini program-programnya. Insya Allah, saya tuliskan di situ. Sebelum 31 December 2016, ITSL melaksanakan ini. Dan ini yang menjadikan satu program saya. Mungkin insya Allah bisa saya percepat menjadi, Desember 2015. Sehingga, kalau kita bikin endowment, endowment itu hanya boleh setelah kita PTNPH. Sebelum kita PTNPH, jelas tidak boleh. Kenapa? Karena akun rektor, akun rektor, itu dipertanggungjawabkan sebagai PNPP yang harus terjadi. Nanti kalau sudah PTNPH, PTNPH adalah bukan PNPP. Sehingga itulah proses kita akan memulai untuk endowment. Dan di bawah saya sudah punya program-programnya untuk endowment tersebut. Dan berikutnya ini rincian-rincian. Ini saya warnanya yang saya stressin sebenarnya, yaitu melayani secara berpotong-bolong. Terus kemudian termasuk analis, brain sharing. Ini TSI lagi kerja-kerjaannya. dan membuat layanan juga untuk jaringan. Itu juga disatukan nanti ke dalam. Ini negara. Supaya semua adalah satu pintu. Bagaimana pengeluaran kualitas dan kompetensi SJM? Ini sudah kita lakukan? Aku harus berduanya. Melakukan evaluasi jabatan. Menyusun layan jabatan. Menyusun profil kompetensi jabatan. Job grading, job pricing. Menerapkan sistem penilaian kinerja. Dan sampai ke remun. Sistem remun yang tadi disinggung Pak Budi. Insya Allah. Nanti disatukan SKP dan KPI. Inilah goto-go-go. Setiap pendek, setiap dosen punya SKP. SKP dosen harus ada penelitian tak tahu. Harus ada penelitian jurnal. Dan itu dijaga di dalam BKD. Itu nanti akan kumpul jadi satu diagram. Di dalam kumpulan dosen jurusan. Kumpulan jurusan fakultas. Kumpulan fakultas. Insya Allah akan dikawal setiap SKP dengan benar. Insya Allah akan bagus. Dan bisa tercapai secara informasional. Terima kasih. Terima kasih. Saya bersepat. Ada bagiannya. Bagaimana pengembangan SDN? Insya Allah sudah kami lakukan. Dan harus diperkuatkan lagi. Terutama keluhan Bapak Ibu tentang Kenapa kami ini bisa melakukan pelukis serjur. Karena SDGN-nya dengan BKDT. Ini pengembangan-pengembangan SDN. Good and Participant Governance. Inilah goto proyok. Bagaimana kita akan bekerja segala bersama di sini. Ini saya. Ini yang sudah saya sampaikan tadi. Ada goto proyok kerja di sana. Nah ini kita bisa menjadi performance based costing. Dari effective based costing. Penyusunan student cost structure. Dan seterusnya. Mas Lutfi dari situ aja. Mas Lutfi. Terus. 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 Oh naik dulu. Nah inilah saya akan mengulai. Untuk bikin. Mendirikan pasaran terbatas. Seperti holding company test. BDNBA. Kami sudah belajar program. Alhamdulillah sekarang. Sudah terwujud satu. Yaitu SKI. Cuma Bapak Ibu. Belum semuanya. Beli tiketnya ke SKI. Dan itu. Studi nanti. Tahun 2011. Itu adalah sekian. 98 miliar. SPPD test. Dan dari studi itulah. Akhirnya SKI terbentuk. Dan alhamdulillah. Sekarang kemahnya sekitar 300 juta. Tapi belum. Semuanya. Beli tiket. Melalui SKI. Dan ini. Insya Allah. Nanti. Kami belajar. Seperti. PP Gaman Multi. Punyanya. IPB. Punyanya. Dan. Dan. Terus. 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 Lagi. IT. Ini harus. Dikawal. Karena. Semua. Harus. Menjadi satu pintu. Untuk. Mengurang SDM. Harus. Ini yang kuat. Karena. Semua harus diopomatikan. Terus. Ini adalah. Sebuah. Master. BPS. ITS. Yang tidak mengawal selanjutnya. Sudah kita bikin. Terus. Ada Zoomnya. BPS. Dan. Insya Allah. akan launching. Awal tahun. Terus. Terus. Ya. Terus. Innovative Research. Terus. Nah. Ini. MPA. Masih. Kami lanjutkan. Insya Allah. Terus. Ya. Terus. Ini ada dua program. Yang masing-masing. Saya cebarkan. Di sini. Terus. Saya mau terhambil. Lebih. Terus. 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 Sudah. Terus. Ya. Terus. 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 Ya. Terus. Setelah. PMBH. Maka. Selayangnya lah. ITS. Sudah harus masuk. Di dalam. Kelompok ini. Mari. Kita mulai kembali. Programnya. Pak Angguh. Dulu. Kita. Zakatkan. Kursi ITS. Dengan. Kepotan. Yang sudah kita terima. Dulu. Hanya. 50 kursi. 500 ribu rupiah. Mungkin. Nanti. Kita bisa. Berbanyak. Kebisahatan. Dmitr. 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 Terus. Ini keterangannya. Struktur organisasi. Struktur organisasi. Struktur organisasi yang akan saya gunakan adalah. Sesuai dengan. Pernodipun 86. Dulu. Nanti. Setelah. Statut tak menulah. Sekarang masih dalam tahap pengapalan. Insya Allah. Saya juga. Menuju. OTK baru. Dengan pepes tanah-tanah yang baru Terus Tapi saya punya kriteria Jika saya di Afana ini Saya punya kriteria Nanti panggil rektornya setelah apa Wakil rektornya harus tahu PTNBH harus tidak gaptek Harus tahu Semua yang saya mulai di situ Siapakah rencananya Mereka inilah yang kira-kira Yang harus bisa duduk di situ Terus Ini komprikusi dalam kegotaan rumah Dan keguguran ITS Akan mampu mewujudkan keunggulannya Ibarat membesarkan isi irisan Dalam diagram frame ini Empat ini apa Empat ini adalah komponen-komponen ITS Kalau ini semakin besar Insya Allah tanah ini semakin besar Dan semakin besar ini semakin kuatlah ITS Yang paling dalam adalah iman Yang luarnya adalah Suatu pelaksanaan Kegiatan masjid Luarnya Kegiatan yang cina Luarnya lagi adalah Ada Kalau intinya bagus Maka ada BTS Konalkan Aura yang akan bagus keluar Dan seterusnya Nah terus Inilah PT Gama Multi Kita pelajari Seperti ini Bagaimana Gama Setelah BAM Itu berani membuat ini Dan mulai punya indomen ITS spasi BPN Tidak akan mungkin Walaupun sekarang sudah Ditetapkan BPN BAM Tidak mungkin Karena statusnya Belum ada Kalau statusnya sudah ada Tidak mungkin Karena peraliannya Masih dituntut Untuk Masih dalam Transisi BFU sampai akhir 2015 Terus Waktunya Perincian investasi ini Kami tunjukkan ITB punya berapa ITB dengan nilai penyertaan Padahal perusahaan sebesar 50 M Kemudian UI punya berapa UGM punya berapa UPI punya berapa UNER punya berapa Ini resmi dari Kementerian Kuat Rus Dan ini ITB X PT BPN Dari Ini Pemisah Nasir Nah salah satu program saya pertama adalah nanti Pemisahan aset Supaya Pada saat membangun sesuatu Di tanah kita Di ITS Sudah tidak diripui kembali Oleh Kementerian Kuat Dan itu Bebas Semua pendapatan kita Adalah Bukan BNPB Dan kita Adalah kekuasa Untuk bisa memulai Itu suatu Sehingga Sudah berakhir Adakah Terima kasih Masukkan kredit Terima kasih